Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan saya Arief Syawan, MCO Masjah Cerwaraga kali ini MCO dapat pasien dari Jakarta ini dengan mas siapa? Mas Yayan, hasilnya mana hasilnya? Asli Kuningan ini dulu kuliah di mana? Kuliah di UPI Semedan ini guru penjas ini mengalami citra ACL sudah berapa bulan? 1 bulan katanya coba kronologisnya sampaikan jadi waktu itu main bola jam 2 siang karena jumlah pemainnya sedikit jadi pemanasannya sebentar jadi kurang pemanasan baru main 3 menit jatuh nyangkut ke lapangan terus babak ketiga saya maksain main lagi nah itu sakit banget tar kalau cuma sakit terus gak bisa jalan langsung berdiri langsung duduk oke sekarang gak bisa coba coba aja oke ya ini kita ukur dengan alat ukur namanya ini guniometer jadi untuk mengukur sudut ini ini ada 120 derajat jadi atas ada 120 derajat jadi normalnya adalah 140 ini masih 20 derajat makanya kita gak bisa lortopat kok dua-duanya ya ini ini kaki segini ini lihat ini ya ini kakinya ini ya ini ini bisa diukur ini berapa cm ini ya ini hampir berapa ini hampir 15 cm ya ini jaraknya oke ini masyayat ini ini contohnya ini terasakan satu bulan pun sudah mengecil oke oke mas halo apa yang saya katakan bener kan mau lanjut oke ini kakinya sudah mengecil ini ya yo yo lemas 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 jangan a o ah 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 yo lemas 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 jangan A, U, A, U ayuh saya dilawan oke, relak ya sudah dibijit belum ini? awalnya seminggu setelah segera sudah dibijit ya, dihindar? enggak oke, aman ayo, jangan banyak gerak kakinya tinggal diberi gerak enggak bisa dibijit ke kerja ayo, jangan banyak diputar-putar kakinya kita bahas sakit nanti ayo selamat, selamat, selamat selamat, selamat, selamat selamat, selamat masakit tak? oh iya oke coba, tekuk lagi oke, itu kok kakinya ayo, dodolnya oke udah mulai kan? ah eh? iya tadi kan sudah mulai berubah kan? gitu loh ini memiliki ACL jadi masih ada luka ini jadi hati-hati ini bisa menghabiskan uang banyak ya operasi sekitar 150 juta turun, 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 turun turun oke 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 Terima kasih. Oke, coba, teguk lagi kita ukur. Tadi 100 berapa? 120. Oke, bagus ini. Sama, udah. 35. Coba, teguk lagi. Coba kakinya itu. Wow, udah sama kan? Eh, udah sama tau? Tadi ada 15 cm ini. Oke. Teguk lagi. Jadi, kalau citra itu pasti ada penurunan rum. Jadi, masyarakat ini mengalami penurunan rum. Ini juga kena ini. Berapa kali kena ini? Sekali aja ya. Sekali tapi pasung parah. Sakit pas ini. Sakit pas ini. Sakit ini. Belum tau apa sih? Mulai-mulai-mulai. Eh? Gak mungkin. Saya keberi. Promonya bisa. Oke, gila-gila. Cari tahap. Oke. Dur, dur. ah aku rasanya kayak lusin aku tinggal itu Iya. Iya. Mas. 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 sudah beda beda tadi sakit tidak sakit ini kaget saja kamu sakit dah ini sudah tidak apa-apa oke sekarang kita akan reposisi tep tolong diri terasih tep oke turun lagi turun lagi turun lagi wuh sik lelek lelek saya tahan jatuh oke bali badan oke itu lemas 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 saya teguk kakinya sama sudah sama saudara-saudara nah ini tapi ini masih perlu perawatan karena ini masih ada luka dan ini yang kedua masih ada atropi pengecilan otot jadi ini mengalami penurunan kapasitas otot dan mengalami penurunan fungsi otot kalau ini akan dipaksa dengan kondisi kaki masih lemah ini ototnya masih lemah ini berisiko sidranya berulang kalian ini masih ada ini mengalami sidra ACL untuk membuktikan ACL putus dan tidaknya perlu MRI tapi dari hasil ciri-cirinya ada ACL yang kena dengan drover itu cek jalan sekarang wuh ada yang sudah langsung pulang Jakarta nah ini oke jadi ya jadi ini contoh jadi jiri-jiri sidra ACL jangan sampai sidra ini bertambah kalau ini dipaksa ini kena kaki kiri juga kena dua-duanya kena nah sekarang untuk mengantisipasinya tentunya harus berhati-hati aktivitas olahraga yang berat ya yang perlu diperhatikan olahraga untuk lari lompat beresiko sidra berulang karena ini sudah mengalami penurunan yang tidak normal lagi jadi sudah 50% ke bawah kalau dipaksa akan beresiko dan ini akan menghabiskan uang banyak kalau mulai sekarang tidak berhati-hati olahraganya apa yang disarankan ya itu sepeda cuma itu kalau tidak asik ya itu pilihan kalau pengen main bola lagi ya pilihan sekarang mau sakit lagi atau tidak sakit lagi karena ini berdampak pada saat usia lansia oke jasulu sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati